Ini adalah night cream ya dari MH, MH itu mirahayat ya. Ini produknya TIE, tanpa izin edar, jadi belum daftar di bagian itu. Kabar mengejutkan datang dari Mirahayati, si Ratu Amas Makassar. Ya, penyidik dari Polda, Sulawesi Selatan menetapkan Mirahayati sebagai tersangka bersama dua orang lainnya berinisial MS dan AS. Setelah owner skincare yang juga doyan pamer koleksi perhiasan emas ini, skincare produknya yang diduga mengandung bahan berbahaya. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan hingga uji laboratorium bersama Bepom, Mirahayati dan dua tersangka lainnya diduga melanggar sejumlah pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ini adalah night cream ya dari MH, MH itu Mirahayati ya. Ini produknya TIE, tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan Kom, dan positif mengandung raksa. Nah itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sentri hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan. Ini kalian yesel banget kalau enggak pernah nyobain sunblocknya MH Whitening Skin. Karena apa? Ini bagus banget. Sayang sumpah tuh, wajah tuh mengkilat, glowing. Ini tuh yang terbaru ya, ini update-an yang terbaru. Pokoknya ini aduh the best banget, aku jatuh cinta banget ini sama sunblock MH yang terbaru sayangnya. Real, real, real bikin wajah kita keglowing-an ya. 100 ribu sayang, cus. Gercep hanya seribu. Perseteruan Agus Salim dengan Pratiwi Novianti akan menemui titik baru. Agus yang sudah melaporkan Novi ke pihak kepolisian atas tuduhan pencembaran nama baik atau fitnah. Kini melalui kuasa hukum dari Novi, Herwanto dikabarkan tengah bersiap-siap untuk melaporkan Agus Salim ke polisi. Herwanto dan Novi belum mengambil sikap dan tengah menimbang matang-matang rencana melaporkan Agus. Benarnya, pesan-pesan dari masyarakat. Jadi, ini luar biasa banyak. Sejak awal memang pesan untuk melaporkan lawan-lawan kita ini memang sudah disampaikan. Apakah itu melaporkan Agus ataupun pengacaranya Agus. Ini kita tampung dulu kan. Nah, terkait apakah kita mau melakukan atau tidak, ini kita sedang pertimbangkan untung ruginya. Nah, kecuali ya, pengacaranya Agus, ini kita karena banyak pesanan dan pertimbangan untuk melaporkan. Jadi, ini memang tidak bisa dibundung lagi. Saya dan tim juga meminta waktu kepada PIM, PNOPI, untuk segera kita meeting dan memastikan agar kita bisa mengambil langkah-langkah beruntas saja. Lantas, bagaimana reaksi dari Agus Salim yang akan dilaporkan balik oleh pihak Prativi Novianti? Sedangkan di sisi lain, publik dibuat tercengang saat video Agus Salim korban penyeraman air keras hingga membuat matanya tak bisa melihat, kini beredar berdiri tanpa bantuan orang lain. Video yang direkam secara diam-diam dari luar rumahnya tersebut memperlihatkan Agus sedang berinteraksi dengan wawaknya di ruang tamu. Nanti ya, kalau udah minta ampun dan bertobat kalau bisa penilaian yang lurus dan baik. Saya nggak mau lihat Agus. Di dalam itu, itu ruangannya cuma 3-3 meter. Agus paling dia pun lari juga, paling ketabrak, pok! Bisa darah untuk tempoh. Ya kan gitu, Agus? Ini kan 3 meter, Agus berdiri, ada yang berdiri kajak. Dia berdiri, ya bisa lah. Dia tiap hari lewat situ. Nama juga lokasi di kajak, pasti lah. Kok nggak tahu? Ya apa? Ya apa? Ya apa? Denny Sumargo juga turut memberikan komentar melalui akun media sosialnya. Denny Sumargo hanya menuliskan satu kata LOH yang seakan menunjukkan rasa terkejut dan bingung atas kondisi terbaru Agus. Perseteruan tegang antara Denny Sumargo dengan Farhad Abbas kemarin semakin melebar. Denny Sumargo sendiri dilaporkan oleh Farhad ke Polros Metro Jakarta Selatan dan pada 9 November 2024 kemarin Densu sempat dilaporkan oleh salah satu aliansi komunitas suku ke Polo Metro Jaya. Pada 11 November 2024 laporan terhadap Densu dikabarkan telah dicabut. Diketahui laporan dicabut karena Densu telah meminta maaf dan meminta agar tidak terpecah belah karena perseteruan Densu dengan Farhad. Saya sih gak mau campuri urusan orang yang melaporkan dia itu bukan urusan saya. Saya konsentrasi aja dihabis itu. Itu saya kesampingan dulu. Malah saya bersirat tidak. Karena sampai sekarang masih sombong dan masih angkuh gitu. Masih merasa saya itu menantang dia. Hanya kalau orang sudah sop pintar selalu merasa ada yang menjelekin kita dia bukan apa lagi. Ya udah lah silahkan aja bicara sama hukum aja gitu. Kan kamu bisa pakai seribu pengacara pakai aja seribu pengacara lah. Kalau saya kan sampai-sampai aja. Kalau saya merasa gak nyaman ya saya laporkan. Saya Rini. Kemarin nih saya ini menimbulkan sedikit permasalahan di media sosial. Dan menurut saya saya harus sikapi karena ini sudah berbicara dari mana saya datang. Saya datang ke sini bukan mau mundur kalau saya merahkan saya mau minta maaf karena saya ini akhirnya membuat keresahan. semua keluarga Sulawesi Selatan terutama Pugis Bekasar yang kita tetap pecah lah. Jaga baik baik kita pun kekak. Jadi kita punya nilai-nilai dari leluhur kita karena kita semua ini datang dari satu tanah. Kita jaga baik baik. Dan saya juga pribadi minta maaf diarakan saya selesai kamu saya dengan bahan secara pribadi supaya tetap baik-baik di sini. Terima kasih. Amar Zoni dikabarkan harus menjalani hukuman penjara yang lebih lama lagi. Setelah pengadilan tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk memperberat fonisnya. Sebelumnya dijatuhkan fonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Masa hukuman mantan suami Irishwela itu ditetapkan menjadi 4 tahun penjara. Mendengar hukumannya diperberat Amar di dalam penjara merasa frustasi atas kehidupannya kini. Amar pun curhat kepada kuasa hukumnya. Mengapa hal itu terjadi? Padahal Amar kini dalam kondisi terpuruk yang tak punya apa-apa lagi dan siapa-siapa lagi. Ya kalau itu kan ya saya bilang itulah kan kami banyak-banyak keputusan kan kami sampai ke Amar. Nah itu Amar kan bilang kenapa sih om bertanya kok saya ini ya sekarang saya ini tidak ada siapa-siapa lagi. Ya kan? Nah kemudian tidak saya ini tidak ada apa-apa lagi dan tidak ada siapa-siapa lagi. untuk hidup aja saya udah udah nggak on lah dia. Ya kan? Nah sekarang ditambah lagi kok seperti hukum ini seperti ya tajam ke bawah tumpul ke atas. Kalau orang tengok kan katanya kasus korupsi aja contoh MBJ 500 miliar kebanyakan negara orangnya dituntut jaksa cuma 4 tahun. Ya kan? Nah sekarang hukumannya cuma 3 tahun. Saya ini cuma untuk merugi nggak ada yang dirugikan cuma merugikan diri sendiri aja. Malah dihukumnya 4 tahun. Itu pun jaksa belum puas. Masih ngajukan kesahsi. Supaya Amar ya tetap dalam kememorinya itu untuk dihukum 12 tahun. Nah itulah kadang-kadang bingung juga hukum ini bagaimana ya. Melihat keterpurukan Amar sahabat dan keluarga pun terus memberi motivasi agar Amar terus semangat mengingat Amar adalah seorang ayah yang juga memiliki buah hati. Di dalam penjara Amar justru dipercaya sebagai humas hingga waktunya kini lebih banyak dimanfaatkan untuk banyak menjalani ibadah di masjid. Di tengah kondisinya yang kini sedang di titik terendah Amar pun melakukan kegiatan positif lainnya seperti rutin berlaraga basket, futsal, hingga badminton. itu nilai positifnya. Jadi kita selalu motivasi dia kamu harus semangat. Ya pokoknya kamu masih ada punya teman-teman yang ya perhatian lah. Kemudian kan masih punya anak. Karena anak itu kan gak mungkin jadi mantan anak gitu loh. Jadi kapanpun itu tetaplah anak Amar kan gitu. Terima kasih telah menonton!